Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan jelaskan ke teman-teman semua, gimana caranya memunculkan tools Fibonacci di aplikasi MetaTrader. Ini ada salah satu sahabat kita yang bertanya di bagian kolom komentar, kenapa sih Fibonacci sayap tidak ada di aplikasi MetaTrader, kemudian gimana sih caranya setting level-level yang ada di Fibonacci. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat FCI simak dari awal, agar teman-teman semua tahu gimana caranya memunculkan tools Fibonacci, dan juga gimana caranya setting Fibonacci yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, terkait gimana caranya setting dan memunculkan tools Fibonacci. Perlu kami ingatkan, sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Menjelaskan bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama, di dalam playlist belajar trading Forex dari 0, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video, oke, ataupun silakan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel Forex Club di Indonesia, ini kita buka YouTube channel Forex Club di Indonesia, nah setelah itu teman-teman silakan buka bagian playlistnya, perhatikan cursor yang kami tunjukkan ini, klik playlist, nah di sini ada playlist belajar trading Forex dari 0, di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step, cara daftar akun trading di broker XM, ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya, agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM, link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini, oke, mari kita mulai saja bahas mengenai, gimana sih cara memunculkan Fibonacci di MetaTrader, kemudian gimana sih caranya setting Fibonacci-nya, nah sekarang kita buka aplikasi MetaTrader-nya, nah di bagian atas ini, di cursor yang kami tunjukkan, teman-teman di sini kan belum ada Fibonacci, tidak ada Fibonacci apapun, untuk memunculkan Fibonacci jika di MetaTrader teman-teman belum ada, caranya, arahkan cursor di bagian sebelah kiri, di garis titik-titik yang di sebelah kiri ini, oke, cursornya arahkan terlebih dahulu di titik yang ini, kemudian kita klik kanan, setelah itu kita pilih custom, nah akan muncul seperti ini, nah ini di bagian sebelah kiri ini, ini yang belum kita tambahkan, ataupun belum muncul di atas ini, cara menambahkannya, semisal kita mau tambahkan di atas ini, Fibonacci Retracement, ini kan Fibonacci Retracement, kita pilih, kemudian insert, nah di sini sudah muncul ya teman-teman, Fibonacci Retracement, seperti itu cara memunculkannya, untuk menambahkan objek yang lain, ataupun tools yang lain, teman-teman silakan di pilih saja, semisal kita mau tambahkan Fibonacci Fund Line, kita pilih Fibonacci nya, kemudian insert, di sini sudah ada ya teman-teman, setelah itu, setelah teman-teman tambahkan, bisa di close, nah sekarang di aplikasi Meta Trader nya, sudah ada Fibonacci, yang ini Fibonacci Retracement, yang ini Fibonacci Fund Line, untuk menambahkannya, ke dalam grafik ini, semisal teman-teman, mau buat Fibonacci, kita pilih Fibonacci nya, kemudian kita tarik, dari poin yang akan teman-teman pilih, ke poin yang akan dituju, nah ini kan warnanya warna kuning, karena background nya warna putih, tidak terlalu terlihat, untuk merubah warna dari level-level ini, klik pada garis, yang menghubungkan Fibon level 100, dengan level 0, garis yang berwarna merah ini, kita klik 2 kali, sampai muncul titik 3, di bagian ujung, tengah, dan ujungnya ini, setelah itu, arahkan kursor di bagian garisnya, klik kanan, kemudian kita pilih Fibonacci Properties, teman-teman tinggal dirubah saja di sini, ini kan warnanya kuning, agar lebih terlihat, misal mau kita ganti jadi warna biru, kemudian, kita mau settingan Fibonacci yang standar saja, klik Envo, setelah itu klik OK, ini sudah berubah ya teman-teman, ini Fibon level 0, ini Fibon level 23.6, 38.2, Fibon level 50.0, 61.8, dan ini level 100, di atasnya juga masih ada, ini Fibon level 161.8, kemudian 261.8, yang di atasnya 423.6, seperti itu ya teman-teman, nah agar, di setiap Fibon level ini muncul harganya, misal di Fibon level 50 ini, ini ada di harga berapa sih, agar teman-teman tidak menggunakan crosshair, ini kan kalau kita gini, repot banget ya teman-teman, tinggal klik saja seperti yang tadi, garis yang berwarna merah ini, kemudian klik kanan, kita pilih Fibon properties, nah di bagian deskripsi, ini kan Fibon level, ini level dan juga deskripsi, kita cari yang level 50, di sini teman-teman silakan tambahkan, persen dolar, oke, setelah itu kita klik OK, maka nanti di Fibon level 50 ini muncul, ada di harga berapa, ini sudah muncul ya teman-teman, kalau di Fibon level 50.0, ini berada di level harga, 19.85.95, sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman, gimana caranya memunculkan Fibonacci, di aplikasi MetaTrader, untuk menghapus Fibonacci ini, bisa dengan cara, klik kanan, kemudian kita pilih object list, di sini kan ada Fibon, kita checklist, kemudian kita delete, ini sudah hilang Fibonnya ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu, gimana caranya menggunakan Fibonacci, gimana cara menariknya, baik itu saat kondisi trend sedang bulis, ataupun deris, silakan simak pada pembahasan sebelum ini, telah kita jelaskan, gimana caranya menggunakan Fibonacci yang benar, gimana caranya menarik pada saat market sedang dalam kondisi yang uptrend, gimana cara menarik Fibo yang benar pada saat market sedang dalam kondisi yang downtrend, semoga penjelasan gimana caranya memunculkan Fibonacci, di aplikasi MetaTrader ini bermanfaat, dan juga cara setting Fibonacci ini bermanfaat, selamat berjumpa di video selanjutnya, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!